Kejadian yang begitu dramatis ini dialami oleh beberapa siswa-siswi baru yang hendak masuk ke bangku sekolah dasar atau SD. Banyak di antara mereka yang menangis lantaran mereka masih terbiasa ditunggu oleh orang tuanya. Di SDN baru rambat Kota 1 Jalan Stadion Kecamatan Kota Pamekasan inilah contohnya. Banyak ditemukan sejumlah siswa-siswi yang menangis. Terlihat guru dan juga orang tua ikut menenangkan dan membujuk agar mereka tetap tenang dalam belajar di hari pertama. Kendati demikian pihak sekolah sudah memberi izin kepada orang tua murid untuk menunggu putra-putri mereka di depan kelas. Ada pula yang membawa bekal dari rumah. Siti Rahayu orang tua siswa menyampaikan anak menangis itu adalah hal yang lumrah karena mereka masih belum terbiasa jauh dari ibunya. Sehingga butuh waktu untuk membiasakan mereka berani dan tidak takut. Ada yang rewel enggak bu disini? Ada. Yang enggak tiba-tiba masanya dua. Dua anak ya bu ya? Yang kebiasaan di Bungaun Terus 5 tahun anak-anak. Oh terus? Jadi kalau seapannya aku orangnya yang nakal, dia enak mau. Karena sama orang bujiru-bujir itu ditanya-danya menangis, 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 menangis. Rizky Adi Madura Channel melaporkan.